jenis celosia atau bunga cengker ayam yang saya review kali ini yaitu yang berwarna merah ya teman-teman nah sebenarnya ini jika disebelahnya itu ada yang warna kuning tapi memang yang lebih banyak itu yaitu warna merahnya ya teman-teman jadi tanaman cengker ayam atau celosia ini kalau ditanam berumpun atau berkumpul kelihatan sangat bagus ya teman-teman hai sobat selamat datang kembali di channel besantoso channel dalam kesempatan kali ini saya akan mereview yaitu tanaman hias yang bernama cengker ayam atau yang disebut dengan celosia seperti apa tanaman cengker ayam mari kita lihat video selengkapnya oke teman-teman dalam video kali ini nah seperti ini yang dinamakan yaitu bunga cengker ayam atau yang disebut dengan celosia ya teman-teman tanaman cengker ayam ini memiliki beberapa warna jenis ataupun bentuk bunganya juga banyak ya banyak ya teman-teman atau berbeda-beda nah ini yang saya perlihatkan atau yang saya review ini yang berwarna merah ya teman-teman yang saya review yaitu yang berwarna merah sebenarnya di taman ini ada dua jenis cengker ayam atau yang disebut dengan celosia ya teman-teman yang satunya yaitu berwarna kuning ini memang banyak yang berwarna putih teman-teman yang ditanam seperti itu nah itu sedikit nah yang bagian dibawah itu dibawah patung Garuda Pancasila itu sedikit ada yang berwarna kuning tapi ini didominasi dengan warna merah nah tanaman celosia ini atau cengker ayam ini dapat dikembang biang membiakkan dengan melalui biji ya teman-teman seperti itu dari bunganya ini ada miliki biji nanti kalau sudah agak tua gitu nanti ada bijinya terus kita nanti kita tabur di tanah gitu saja nanti akan tumbuh dengan sendirinya nah tanaman cengker ayam ini cara menanamnya juga terbilang mudah ya tadi seperti itu yang sudah saya jelaskan nah cengker ayam ini memiliki beberapa bentuk bentuk bunga ya teman-teman dan warna yang saya tahu ini merah sama kuning dan bentuknya ada yang seperti cengker ayam ada yang lurus seperti apa ya namanya ya seperti pohon cemara seperti itu ya teman-teman ke atas gitu ya nanti teman-teman nah nanti selebihnya bisa anda lihat sendiri di media-media sosial lainnya ya teman-teman biasanya ini di pedagang atau di tempat-tempat penjual bunga banyak ya teman-teman nah oke teman-teman nah ini tanaman cengker ayam atau celosia ini sangat bagus jika ditanam di taman ya teman-teman seperti ini jadi kalau berbunga jadi bersamaan jadi kelihatan bagus dan kelihatan indah nah warna moera marona seperti itu ya teman-teman nah cara perawatannya tanaman celosia ini juga terbilang mudah jadi nanti kalau sudah tumbuh kita tinggal menyiramnya setiap hari ya teman-teman kalau cuaca panas ya dua kali pagi dan sore seperti itu nah ini kalau waktu siang agak layu ini kan waktu siang waktu saya merekamnya yaitu ini pada waktu siang hari teman-teman jadi kelihatan agak layu nah teman-teman kalau untuk bunganya tanaman celosia atau bunga cengker ayam ini sangat awet ya teman-teman jadi tidak gampang layu jadi ini kurang lebih layunya itu mungkin awet hingga satu mingguan ya teman-teman seperti itu nah seperti ini nah ini ada orang yang mencari bunganya itu tadi teman-teman mencari apa kok bunganya apa bijinya ya teman-teman mau ditabur di rumah mungkin ya seperti itu nah ini nah di taman-taman seperti ini nah jadi untuk untuk variasinya ini juga kelihatan bagus apalagi nanti dibentuk misalkan yang berwarna merah atau kuning nanti dibentuk pola seperti itu ya teman-teman tentunya nanti malah kelihatan lebih bagus nah seperti itu teman-teman review saya mengenai bunga cengker ayam atau celosia ya teman-teman oke teman-teman seperti itulah tadi review dari tanaman cengker ayam atau yang disebut dengan celosia ya teman-teman semoga informasi yang saya berikan bermanfaat bagi teman-teman semua ya dan jangan lupa untuk mendukung channel saya silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya ya teman-teman dan jangan lupa juga untuk klik komen share dan subscribe-nya ya teman-teman segala lagi oke teman-teman sekian dulu video dari saya sampai jumpa di video saya berikutnya selamat menikmati